Intro Penemuan ular piton raksasa di Indonesia hingga kini masih terus terjadi. Banyak sekali kejadian penemuan ular piton berukuran sedang maupun besar di area kebun. Dikarenakan wilayah tersebut sebelumnya tempat habitat ular piton, kini manusia menjadikan area perkebunan. Ular piton tidak berbisa, namun mematikan. Lilitannya yang sangat kuat bahkan dapat meremukan tulang belulang manusia. Hal paling mengerikan jika ular piton ditemukan berperut besar dan di dalam perutnya ditemukan seorang manusia. Kali ini warga desa Teluk meranti kecamatan, Teluk meranti kabupaten pelalawan heboh. Ular piton sebesar batang kelapa kurang lebih dengan panjang mencapai 7 meter ditemukan di lahan kebun. Ular raksasa itu tiba-tiba muncul saat alat berat ekskavator sedang land clearing. Kemunculan hewan melata yang dikenal juga dengan ular sawah atau ular sawah rendam ini membuat operator alat berat ketakutan. Sebab ular piton raksasa tersebut juga sempat menyerang ekskavator tersebut. Tak pikir panjang, ia pun meninggalkan alat berat ketimbang menjadi mangsa ular tersebut. Apalagi ular itu terus menerus dengan sigap membelit dan bergelantungan di lengan panjang ekskavator. Pemilik lahan Kiki Shamputra membenarkan kejadian tersebut. Saat itu operator alat berat sedang bekerja membersihkan lahan untuk ditanam pohon pinang. Sedang bekerja saat mengangkat tumpukan kayu lapuk ternyata ada ular di bawahnya. Nah, mantan camat teluk meranti ini membeberkan kejadian ini tentunya membuat operator agak takut dan memberitahukan warga sekitar lokasi. Melihat gambarnya saja sejumlah warga berkomentar. Luar biasa bro, besarnya ular itu. Ada pula yang menyarankan agar hewan melata itu tidak dibunuh untuk keseimbangan ekosistem. Belum diketahui persis, spesies yang dikenal juga dengan istilah Latin, Python reticulatus, diapakan oleh penjaga kebun sebelah tersebut. Namun, yang jelas kejadian itu sempat menghebohkan warga setempat atas kehadiran ular piton raksasa itu. Nah, sobat, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!